Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wahai yang maha menyaksikan Ya lo kihit Wahai yang maha memperhatikan Engkau lah yang mengatur Pertemuan yang ini terjadi Kami semua adalah hambamu Makhluk ciptaanmu Ada dalam kegagamanmu Yang Allah berkahi Pertemuan yang kau takdirkan Jadikan majelis ini Menjadi jalan Kami semakin yakin padamu Semakin bersungguh-sungguh Menjadi hambamu Semakin istiqomah Menjalanku Jadikan pertemuan ini Menjadi jalan Kami bisa Bismillahirrahmanirrahim Bisa menjadi jalan Bekal pulang Untuk berjumpa dengan Ya Allah Sampaikan salat Salam Kami kepada Rasulullah Salam Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadikan kami menjadi umat Rasul Yang istiqomah Tekobah minayakari Inna keantes Semin Amin Alhamdulillahirrahim Hidupan yang lebih baik Kuncinya adalah Tingkatkan keyakinan Kepada Allah Siapa yang ingin Dicintai Allah Kuncinya adalah Tingkatkan Ada Islam Islam itu Bersaksi Bersaksi Tidak 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 Nabi Muhammad Adalah Kutus Salam Belum Tentu Iman Buat Karena Baru Mengetahui Dan bersaksi Ada Iman Iman itu Percaya Dan Ada Ihsan Inilah Yang Paling Tau Sudah Baik Kajian Kajian Kali ini Adalah Ihsan Itu Apa Anta Budalo Kaanak Taro Wa Ilam Taro Anta Budalo Kaanak Taro Wa Ilam Taro Wa Iman Yalok Beribadah Seakan Melihat Allah Tapi Pasti Tidak Bisa Melihat Maka Yakin Allah Melihat Inilah Yang Kita Bahas Kali Ini Asyahid Allah Yang Maha Menyaksikan Dan Ar-Rakib Allah Yang Maha Mengawasi Kalau Kita Diberikan Nikmat Selalu Merasa Diawasi Allah Hidup Hidup Berubah Insya Allah Kita Bahas Dalilnya Dulu Al-Buruj Ayat 9 Wallahu Ala Kudni Syahid Syahid Dan Allah Maha Menyaksikan Segala-galanya Tidak ada yang tersembunyi Sama sekali Bagi Apapun Dimanapun Keadaan Apapun Allah Menyaksikan Yang besar Yang kecil Yang harus Dalam terang-terangan Dalam Kesembunyian Dalam terang-benderang Dalam Kelak Kudita Semuanya Allah Menyaksikan Tidak ada yang Tersembunyi Sesungguhnya Bagi Allah Tidak ada yang Tersembunyi Baik di bumi Baik di langit Termasuk Yang ngobrol Sekarang Tidak ada yang Tersembunyi Tidak bisa Tersembunyi Termasuk Pikiran kita Hati kita Tidak ada yang Tersembunyi Allah Mengetahui Segala Ayat Lain Surat Al-Hajj 17 Inna Allaha Ala Kulli Syai'in Syahid Sesungguhnya Kalau tadi Wallahu Dan Allah Ya Kalau Inna Allaha Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan Segala Sesuatu Hanisa Ayat 1 Inna Allaha Kahna Alaikum Rokibam Sesungguhnya Allah Selalu Menjaga Dan Mengahasih Kau Jadi Tidak ada Sesaatpun Kita Tidak disaksikan Bukan hanya Kita Segerakan Penipuan Penipuan Rapat Rapat Orang Yang Sedang Baca Orang Yang Sedang Berkuat Bosa Semuanya Disaksikan Sesaat 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 Hadid Ayat 4 Wahua Ma'akum Aina Maguntum Wallahu Bimata Maduna Bashir Dan Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersamamu Dimanapun Kau Berada Dan Allah Maha Melihat Apapun Yang Kau Kerjakan Jadi Raslinya Kita Tidak Pernah Sendirian Sama Tidak Ada Sendiri Dimanapun Lagu Yang Waktu Itu Dinyanyikan Sendiri Aku Sendiri Lagi Ini Kurang Iman Sebetulnya Bersamamu Aku Bersamamu Bukan Penyanyi Aku Masih Seperti Yang Dulu Gimana Lebay Jangan diteruskan Ini Allah Lagi Mendengarkan Ini Dicatat Tidak Perkataan Ini Dicatat Kalau Lupa Sedikit Dari Allah Bisa Keluar Sia Sia Lanjut Gofir Oh ini Atur Ayat 48 Wasbir Lihukmi Rabbika Wasbir Lihukmi Rabbika Fa Innaka Bi Ayunina Dan Bersabarlah Menunggu Ketetapan Tuhanmu Maka Sesungguhnya Kamu Sekalian Ada Dalam Penglihatan Kami Nanti Kita Bahas Ini Menarik Sekali Termasuk Ini Gofir 19 Allah Mengetahui Hianat Mata Eh Yang Suka Nyebrang Lihat Yang Nyebrang Yang Lain Bukan Lihat Mobil Yang Suka Lihat HP Lihat TV Apapun Jadi Allah Tahu Setiap Lirikan Mata Dan Yang Disembunyikan Di Dalam Dada Baik Sudah Segitu Dulu Apa Hebatnya Kalau Kita Ini Ihsan Disini Anta Buddha Allah Ke Anak Kata Ibadah Seakan Melihat Allah Kalau Kamu Tidak Bisa Melihat Allah Yakin Allah Melihat Ini Asyahid Al-Rakid Satu Kalau Kita Yakin Allah Maha Melihat Maka Yang Pertama Adalah Insya Allah Kita Lebih Mudah Ikhlas Mau Apa Ribet Dengan Penilaian Orang Mau Apa Orang Mau Lihat Mau Tidak Lihat Allah Lihat Orang Tahu Orang Tidak Tahu Allah Tahu Allah Menyaksikan Orang Sekarang Melihat Kita Tidak Ada Apa-apanya Yang Punya Pahala Hanya Allah Yang Bisa Membalas Kebaikan Dengan Kebaikan Hal Jajah Ul Ihsan Illal Ihsan Hanya Allah Semua Manusia Mau Ngasih Sesuatu Tidak Kejadian Kalau Allah Tidak Takdirkan Mau Apa Mau Apa Kita Ribet Ingin Dinilai Orang Ingin Dilihat Orang Tidak Ada Perlunya Lakukan Yang Terbaik Ada Orang Tidak Ada Orang Sama Saja Allah Ada Orang Lihat Orang Tidak Lihat Sama Allah Maha Melihat Orang Tahu Orang Tidak Tahu Amal Kita Sama Allah Maha Tahu Ada Atasan Tidak Ada Atasan Sama Allah Maha Ada Tidak Ribet Orang Yang Ikhlas Puas Hanya Dengan Dinilai Dilihat Dibalas Oleh Allah Cukup Allah Dan Ikhlas Itu Kebahagiaan Sejati Ribet Itu Orang Yang Ingin Dinilai Manusia Yang Ingin Disaksikan Dipuji Dikagumi Dihormati Dibalas Budi Itu Kehidupan Ribet Kehidupan Penuh Kegelisahan Kehidupan Penuh Ketegangan Kehidupan Penuh Kekecewaan Kejengkelan Kemarahan Karena Sibuknya Dengan Pengelihatan Makhlum Jadi Kalau Ingin Jadi Orang Ikhlas Yakini Asyahid Dua Orang Yang Yakin Asyahid Alomah Melihat Jadi Sulit Berbuat Maksiat Dimana Yang Aman Allah Melihat Terus Pernah Dengan Kisah Di Sebuah Pesantren Ini Tidak Mirip Kisahnya Tapi Saya Mohon Maaf Kalau Tidak Akurat Cuma Hikmahnya Sama Jadi Kiai Ini Sangat Sayang Kepada Salah Satu Santri Saya Tidak Boleh Berharap Dari Makhluk Begini Satu Megang Ini Satu Megang Ini Tapi Kalau Sudah Waktunya Rezeki Kebuka Sendiri Alhamdulillah Allah Yang Menyediakan Air Ini Mata Airnya Dimana Ku Tak Tahu Siapa Yang Mensterilkan Siapa Yang Atur PH Nya Tujuh Siapa Yang Memasukkan Ke Gelas Ini Anget Loh Bukan Main Main Enak Siapa Yang Ngetin Siapa Yang Nganterin Demi Allah Rezeki Seperti Ini Gak Maka Minta Minta Ada Sudah Diatur Ya Kalau Jatih Rezeki Itu ada Yang Atur Boleh Simpan Di Bawah Agak Emosional Selamanya Fisika Dupa Kalau Mau Diminum Juga Boleh Allah Maha Melihat Tidak Bisa Maksiat Orang Yang Yakin Allah Maha Melihat Tidak Ada Tempat Tersembunyi Untuk Berbuat Maksiat Sekarang Ada CCTV Saja Orang Sudah Susah Maksiat Benar Hanya CCTV Itu Juga Gak Ada Kabelnya Dan Gak Ada Monitornya Tapi Sudah Bikin Orang Terjaga Apalagi Orang Yang Yakin Allah Maha Melihat Sudah Dia Tidak Akan Tidak Ada Tidak Ada Tempat Untuk Berbuat Maksiat Kalau Ada Yang Nelfon Sama Siapa Di rumah Ada Siapa Ada Allah Kang Gak Usah Bisik Bisik Sama Saja Kang Buka Al-Muk Ayat 13 Dan Rahasiakan Kata-katamu Atau Engkau Zaharkan Sesungguhnya Allah Mengetahui Si hatimu Gak Gimana Kang Semuanya Juga Harus Jadi Amal Saya Gak 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 Alhamdulillah Baru Aja Saya Istiqoroh Ya Allah Kalau Baik Tampakan Kebaikan Kalau Bukan Baik Jangan Dijodohkan Terkabul Baik Itu Putus Alhamdulillah Awas Tuhan Gak Laku Hati-hati Kang Setiap perkataan Kembali kepada Pembuatnya Oh Singlaku Tidak ada Satupun Patah kata Yang tidak Didengar oleh Allah Ini Saya Drama Ini Pasti Balik Ke Saya Ini Makanya Orang-orang Yang Merasa Disaksikan Allah Sulit Sulit Untuk Bebas Bicara Seenaknya Tidak Bisa Karena Allah Mendengarkan Terus Maka Para Ahli Ma'rifat Yang Benar-benar Udah Jadi Cikit Bicaranya Yang Banyak Ngobrol Segala Komentar Segala Diceritakan Segala Dikomentari Celetak Celetuk Itu Ciri-ciri Kurang Iman Tidak Takut Padahal Setiap Perkataan Dicatat oleh Malaikat Allah Maha Mendengar Ada Balasannya Dan Bukan Cuman Kata-kata Saja Yang Allah Tahu Juga Niat Dibalik Setiap Kata-kata Ujub Ria Pamer Allah Tahu Bayangkan Orang Yang Yakin Ke Allah Terjaganya Sampai Kelubuk Hati Apalagi Jadi Kalau ada Orang Masyid Pasti Dia Tidak Merasa Dilihat Allah Malu Dilihat Allah Masyid Benar Pernah Ada Orang Pacaran Yang Hanya Berdua Jawab Hadirin Orang Pacaran Ada Berapa Di Sana Yang Laki-laki Ada Dua Malaikat Yang Nemenin Yang Perempuan Minimal Berkenam Aduh Malunya Neng Catet Neng I Love You Ih Bukan Muhrim Semua Kata-kata Ilu Imu Icu Catet Kan Ada Yang Belum Nikah Nyebutnya Nih Tiga Yang Ketiga Orang Yang Merasa Dilihat Oleh Allah Setiap Waktu Dia Akan Tenang Walaupun Dalam Kesulitan Dan Selalu Yakin Berharap Ke Allah Karena Allah Tahu Apa Yang Sedang Kita Jalanin Allah Tahu Hutang Cicilan Benar Misal Ini Belum Dapat Jodoh Dia Yakin Allah Tahu Dirinya Belum Dapat Jodoh Dan Dia Yakin Juga Allah Yang Ngejodoh Jodoh Jadi Doanya Itu Bukan Memberitahu Ya Allah Engkau Tahu Engkau Tahu Bagaimana Ada Orang Nikah Tanpa Pengetahuan Allah Sedangkan Dua Duanya Ciptaan Allah Makanya Orang Yang Sudah Yakin Kepada Allah Doanya Itu Tidak Seperti Yang Memberitahu Yang Tidak Tahu Tapi Doanya Itu Benar Benar Menunjukkan Dirinya Hamba Meminta Kepada Penguasa Segala Kalanya Gitu Seperti Nabi Yunus Di Dalam Perut Ikan Kan Doanya Bukan Ya Allah Lihat Saya Di Dalam Perut Ikan Enggak La Ilaha Illa Anta Tauhid Tidak Tuhan Selain Engkau Ya Allah Subhanaka Maha Suci Engkau Apapun Yang Engkau Lakukan Apapun Yang Engkau Takdirkan Apapun Yang Engkau Perbuat Semuanya Sempurna Tidak Ada Yang Salah Tidak Ada Yang Cacat Tidak Ada Yang Kurang Bayangkan Beliau Ditakdirkan Tiga Kegelapan Gelapnya Malam Dimasukkan Kedalam Gelapnya Lautan Dimakan Oleh Ikan Tapi Tetap Berbaik Sangka Ini Pasti Perbuatan Terbaik Dari Allah Apa yang Dikatakan Ini Kuntumina Zalimin Saya Yang Zalim Tuh Begitu Nabi Beda Dengan Kita Ya Kita Detail Ya Allah Saya Ingin Masuk Ke ITB Fakultas Kedokteran Saya Bingung Di ITB Tidak ada Kedokteran Kalau Tidak ada Ada In Ini Lebih Error Makanya Ke Allah Tidak Tidak usah Ngotot Dengan Yang Kita Inginkan Ngotot Dengan Apa Yang Terbaik Menurut Allah Karena Allah Maha Tau Jadi Tidak Putus Asal Kita Tau Cicilan Udah Harus Jatuh Tempo Kita Allah Tau Nih Kita Lagi Sibuk Nyari Buat Bayar Kontrakan Allah Tau Nih Kita Lagi Terbaring Perlu Berobat Tapi Tidak Ada Uang Buat Bayar Obat Nah Keyakinan Allah Maha Menyaksikan Dan Yakin Allah Maha Baik Kita Ditatap Nih Oleh Allah Tidak Sendiri Tidak Tidak Ada Yang Begini Kita Ini Benar-benar Diketahui Keadaan Kita Lahir Batin Kita Kesedihan Kita Rasa Sakitnya Kita Ngilunya Nyeseknya Tidak Ada Yang Rindu Allah Tau Kita Lagi Rindu Kepayang Hello Enak Tidak Kita Kan Yang Repot Merasa Tidak Ada Yang Tau Keadaan Kita Itulah Sebabnya Para Pejuang Palestina Yang Ditangkap Yang Sudah Yakin Ya Pasti Allah Lihatlah Dirinya Sedang Ditahan Di penjara Dimana Disimpan Di bawah Tanah Yang Gelap Gulita Penjara Yang Sangat Ketat Allah Tahu Tidak Jawab Tau 4 4 Orang Yang Yang Yakin Allah Maha Tahu Maha Menyaksikan Percaya Keadilan Itu Akan Ditegakkan Seperti Sekarang Di Palestina Ada Kejadian Allah Menyaksikan Apapun Yang Terjadi Di Sana Siapa Yang Ditangkap Siapa Yang Terluka Siapa Yang Tertimpa Siapa Yang Disakiti Tidak Ada Satupun Yang Tidak Disaksikan Oleh Allah Banyak Yang Berbuat Zolim Tidak Ditangkap Di Dunia Ini Hak Kul Yakin Ada Balasan Dari Allah Itulah Salah Satu Hikmah Orang Mulari Keman Orang Orang Yang Zolim Pasti Ujung Mati Ya Kan Halo Ini Misalkan Di Negara Konoha Eh Antah Berantah Bukan Konoha Negara Kita Kalau Ada Ketidak Adilan Dan Ada Yang Tidak Berdaya Untuk Menuntut Keadilan Di Dunia Ini Demi Allah Allah Menyaksikannya Misal Ada Orang Tidak Bersalah Dihukum Dia Berjuang Untuk Menjelaskan Tapi Ada Konspirasi Yang Tidak Baik Dia Tetap Di Penjara Dia Yakin Allah Menyaksikan Ketidak Adilan Ini Dia Terima Sambil Dia Berjuang Ihtiar Mencari Keadilan Tapi Kalau Enggak Selesai Di Dunia Ini Pasti Nanti Di Akhirat Dapat Itu Gak Bisa Rari Yang Zolim Zolim Yang Jahat Jahat Yang Tidak Adil Tidak Adil Ah Gak Bisa Kemana Mana Allah Menyaksikan Allah Akan Memberikan Balasan Seadil Adil Yang Yang Nyontek Kalau Lihat Yang Lagi Ngobrol Yang Lapar Yang Lapar Yang Lapar Ada Dulu Ya Dibis Begitu Allah Tahu Itu Saudara Kita Yang Kelaparan Allah Tahu Allah Menyaksikan Yang Haus Allah Menyaksikan Tidak Ada Yang Dukut Yang Sedang Sedih Yang Terluka Yang Tangannya Terpotong Allah Menyaksikan Dan Satu Lagi Ya Allah Lebih Sayang Kepada Saudara Saudara Kita Disana Dibanding Kita Kita Hanya Sesekali Aja Ingat Ya Betul Allah Yang Menghidupkan Kenapa Allah Biarkan Seperti Itu Kalau Menurut Perhitungan Manusia Ini Berat Tetapi Kalau Dengan Perhitungan Iman Makin Berat Cobaan Makin Besar Pahalanya Yang Wafat Jadi Suhada Diganti Nanti Semuanya Oleh Allah Yang Kehilangan Anaknya Bayinya Ada Nanti Balasannya Sempurna Allah Maha Menyaksikan Lanjut Yang Keberapa Sekarang Sudah Cukup Belum Surat Yunus Ayat 61 Boleh Dibacakan Ya Surat Yunus Ayat 61 Sambil Air Saya Kemana Ya Nah Sekarang Keikhtiar Coba Belum Ada Yang Lihat Terima Kasih Alhamdulillah Sudah Boleh Dibuka Surat Yunus Ayat 61 Quran Surah Yunus Surah Ke 10 Ayat 61 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib Wa Ma Takunu Fi Shainin Wa Ma Tatlu Min Humil Quran Wa La Ta'amalun Wa La Ta'amalun Amin Amalin Illa Kun Kuna Alaykum Shuhuda Illa Kuna Alaykum Shuhuda Ith Thuqiyot On Fih Wama Ya Zub Al-Rab Bika Min Mifqal Therwatin Fih Al-Arud Wala Fih Sama Wala As Oro Min Thalik Wala A Kbar Illa Fih Ketab Mubin Dan tidaklah Kamu berada Dalam keadaan Satu keadaan Dan tidak Membaca Suatu ayat Dari Al-Quran Serta tidaklah Kamu kerjakan Sesuatu pekerjaan Melainkan Kami Allah Menyaksikanmu Di waktu Melakukannya Tidak ada yang Tersembunyi Dari Tuhanmu Walau Sebesar Zahroh Sebesar Atom Di bumi Maupun Di langit Masya Allah Tidak ada yang Lebih kecil Dan tidak ada yang Lebih besar Dari itu Melainkan Semuanya Tercatat Di lau Mahfud Jadi Tidak ada yang Tersembunyi Jadi Kawan-kawan Santri Yang suka Baca Quran Udahlah Enjoy saja Allah melihat Kita baca Quran Kita tidak Penting Dinilai orang Lain Yang penting Tiap bacaan Kita Jadi amal Soleh Tiap huruf Jadi satu Kebaikan dikali Sepuluh Diterima oleh Allah Sudah cukup Musabah Khotil Awatil Quran Tidak usah pusing Sama sekali Dengan penilaian Juri Juri atau Wasid Juri Wasid itu Tinju Juri menilai Itu amal Juri Musabah Khotil Awatil Quran Tidak usah pusing Penilaian Juri Allah Mahal melihat Mahal mendengar Baca saja Quran dengan niat Mencari ridho Allah Mau taklirnya Menang Mau tidak Menang Sama saja Yang penting Allah ridho Benar Eh sedang Ngaji Tiba-tiba Suara serat Kepapa Jadi tidak Jadi juara Satu Tidak 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 penting Jadi juara Yang penting Tiap huruf Disukai Allah Benar Jadi juara Mungkin ujung Jadi juara Bisa jadi sombong Jadi juara Mungkin ria Nanti baca Qurannya salah Niatnya Nikmat Dengan yakin Allah maha melihat Maka kita bisa Berbuat kebaikan Dimanapun Kapanpun Ada orang Tidak ada orang Karena sibuk saja Allah maha menyaksikan Kalau tadi niatnya Ikhlas Sekarang amalnya Jadi banyak Contoh Ingat kecewa itu Ingat tidak kecewa Dimana dia Di kamar mandi Masih di kamar mandi Sedang Di toilet Kecewa terpeleset Apa yang mau dilakukan Ah ini tamu nih Bu Ibu di toilet Di depan ibu Kecewa terpeleset Terlentang Mau diapakan bu Di inyak Di inyak Di seblok Pertanyaannya gini Kalau kita yang jadi kecewa Kira-kira maunya diapain Di inyak Di seblok Pekair seember Atau ditolong Baik-baik Kecewa ciptaan siapa Kecewa sedang apa Sedang apa Kecewa Bertasbih Siapa yang mendaktirkan Kecewa terpeleset Kenapa di depan kita Kebetulan bukan Kebetulan bukan Jawab Kebetulan bukan Tidaknya sia-sia Sengaja Allah Pelesetkan Siapa kecewa itu Maaf Tidak tahu Saya jenisnya Atau Kecewa itu Untuk ditolong Kalau kita menolongnya Ikhlas Yakin Allah melihat Perlu diposting Perlu diposting Tidak Tolong Mungkin kecewa Tidak bisa berterima kasih Karena dia tidak Ngerti bahasa Indonesia Tapi Allah Maha mensyukuri Allah lihat Kita berbuat baik Kepada hambanya Tidak ada yang melihat Tidak ada yang tahu Allah maha melihat Puas dengan Dilihat Allah Itulah yang membuat Kita bisa berbuat Kebaikan Dimanapun Kapanpun Enaknya orang-orang Yang ikhlas Seperti itu Ingat kisah Penaklukan Sebuah benteng Al-Qisah dalam Sebuah pertempuran Di zaman dulu Sahabat Ada benteng Yang susah ditaklukkan Lalu ada seorang Prajuritnya Minta izin Pemandangan Saya izin Ngebobol Akhirnya dibobol Dari bawah Sampai Masuk Pintu dibuka Pasukan masuk Dan di kalahkan Musuhnya Siapa yang Tadi malam Minta izin Untuk Ngebobol Benteng Melubangi Dari Tidak ada yang ngaku Saya mohon Karena Allah Siapa yang tahu Kalau sudah Karena Allah Itu permintaan Yang jangan ditolak Ngacung seorang Saya tahu Komandan Tapi memberikan Tiga syarat Apa syaratnya Satu Tidak mau Diumumkan Dua Tidak mau Diberi hadiah Tiga Kalau sudah Dipanggil Tidak mau Dipanggil lagi Baik Syaratnya Dipenuhi Saya orangnya Tergi Tidak bisa dipanggil Selalu hebat Cerita orang ikhlas Itu ya Jadi hikmah lainnya Adalah Orang yang selalu Merasa dilihat Oleh Allah Dia akan Akan senang Berbuat kebaikan Apa saja Yang kecil-kecil juga Mengut sampah Saudara tahu tidak Menyingkirkan Duri itu Bisa mendatangkan Ampunan Memberi minum Seekor anjing Yang kehausan Sampai turun Itu Orang yang hidupnya Banyak maksiat Turun ke sumur Lalu memberi minum Anjing itu Tidak ada yang melihat Manusia Tapi Allah Pasti melihat Allah Menyukuri kebaikan Kebaikan hambanya ini Diampuni dosanya Ada sebuah kisah nyata Mau dengarkah? Mau lah ya Ini kisah pemabuk Ini disampaikan oleh seorang ulama Yang insya Allah Terjaga lah Tidak suka membuat cerita Yang tidak ada manfaatnya Kurang lebih kisahnya Ini pemabuk Tidak ada yang dilakukan selain Mabuk saja Tidur Bangun Mabuk Tidak ada sholat Ini orang Islam Di sebuah tempat Suatu saat Bangun tidur Udah mau beli minuman nih Tapi Sebelum Mabuk Harus ada Isi perut dulu Ganjel Saya gak tau Emang harus begitu gitu? Kalau ada yang ngangguk Ya berarti Berpengetahuan Berpengetahuan Ya Bukan nyebut berpengalaman Akhirnya Ke warung Sedang musim dingin Gerimis Nah di pinggir jalan Itu ada Anak anjing Ini kisahnya begitu pak Sedang menggigil Pemabuk ini Lihat anak anjing menggigil Jadi Enggak tega Diambil aja Anak anjing itu Dimasukkan ke jaketnya Yang tadinya Mau beli makanan Untuk persiapan mabuk Jadi beli makanan anjing Makanan untuk Susu atau apalah Anjing Dibawalah ke rumah Dikasih selimut Dikasih susu Sampai lupa Mau mabuk Ketiduran Ketika bangun Ada yang aneh pada dirinya Hilang keinginan Untuk minum-minuman keras Sampai dia heran Enggak kepikir lagi Allah yang menghilangkannya Ini cerita Diceritakan oleh beliau Karena beliau jadi ke masjid Dan ditanya oleh orang masjid Loh Kok tungguin ke sini Gimana ceritanya Biasanya mabuk Dan berceritalah Menolong Seekor Anak anjing Hadirin memang anjing Ininya Najis ya Tapi anjing Tidak punya salah Anjing tidak Pesen jadi anjing Iya kan Makanya jangan suka Nyebut orang dengan Anjing tersinggung Apa salah kami Kita disebut-sebut Bangsa kami Termasuk njir Itu sama sebetulnya Itu tidak Eng asalnya Hadirin Cuma dimodifikasi Astagfirullahaladzim Sama sayangi Yang di bumi Yang di langit Menyayangi Jadi kisah tentang Yang suka berjinak Nolong Itu diampun Itu diantaranya Adalah Dibuat Tidak mau lagi Berbuat maksiat Cobalah jikirnya Ya syahid Ya syahid Wah yang maha Menyaksikan Ya rakib Ya rakib Wah yang maha Mengetahui Segala galanya Segala isi hati Cobalah itu Kalau tidak pakai Bahasa alamnya Sambil berdiri Duduk Berbaring Wah yang maha Menyaksikan Wah yang maha Menatap Bangun tidur Alhamdulillah Ladi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilai Nusyur Wah yang maha Menyaksikan Terima kasih Atas segala galanya Ya Allah Lagi bercermin Hei Jangan centi Lagi bercermin Kalau lihat tidak Lagi ngacau Kan ada yang Tidak ada yang Tersembunyi Bagi Allah Yang suka pamer Pamer Ya kan di ngacau Itu ada yang Suka centil Ya kan Di depan Cermin Allah Ingat aja Lagi bercermin Allah lagi ngeliat Ada yang Kedip Kedip Ada yang Pakai bulu mata Falso Bulu hidung Falso Bulu ketek Falso Jangan Ya Malulah Malulah Allah Sedang melihat Kita Doa saja Tidak ada yang Tersembunyi Di toilet Di kamar Sendirian Kita lagi Buka HP Lagi Buka HP Wah Ya Allah Engkau pasti melihat Apa yang saya Lihat Malulah Sedang jalan Allah Lihat kita Lagi jalan Dalam keramaian Allah Tahu kita Dalam keramaian Dalam kesendirian Tidak ada yang Tidak diketahui Allah Orang yang Mau nipu kita Allah Tahu tidak Allah Tahu tidak Misalkan ada Rapat copet Copet ini Akan melakukan Pencopetan Namanya juga Copet Kira-kira Allah menyaksikan Rapat mereka Jawab hadirin Tahu rencananya Siapa targetnya Allah Allah Tahu musibah Yang akan menimpa kita Berlindunglah Bismillah 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 Dengan nama Ya Allah Saya bertawakal Kepadamu Tidak ada Daya Tidak ada Kekuatan Diri ini Kecuali Darimu Ya Allah Mudita Wakufita Wawukita Ditunjuki Dicukupi Dirindungi Wow gimana nih Ada orang yang Ngomongnya jelek Allah menyaksikan Orang yang menghina kita Allah menyaksikan Tenang saja Wa idha khotobahumul jahiluna Kolu Salam Bicara yang baik Gimana nih Misal suami istri Lagi bertengkar Allah menyaksikan Pertengkaran itu Menyaksikan Tidak Perlukah kita Berargumen Sambil marah Sambil melatot Tidak perlu Tenang saja Maaf ya Saya tidak Nyebut istri Tidak nyebut suami Tapi nyebut Pasangan yang Halalnya Yang lagi malah Aman ya Maksud saya ini istrinya Atau suaminya Misal ya Terus bicara Menuduh kita Siapalah Ini terserah ya Mau suami atau istri Padahal kita tidak Kita dituduh melakukan Yang tidak kita lakukan Panik jangan Panik jangan Marah jangan Tenang saja Allah tahu kok Kita tidak melakukannya Jelaskan aja Baik-baik Kemana saja tadi Bicakkan ya Astagfirullah Ini efek berita Nih Tidak sengaja Lihat Tapi jadi kepikiran Astagfirullah Ujian itu Astagfirullah Saya tidak ngomong orang ya Astagfirullah Dicatut Ini sih ngeganggu terus Hadirin Astagfirullah Allah tahu yang sebenarnya Jadi kalau kita tidak bersalah Tenang saja Tapi kenapa ya saya dicurigai Emang takdirnya sedang diuji kesabaran Bicara aja baik-baik Alhamdulillah saya tidak melakukannya Allah jadi saksi Eh Itu mau pernah dengar saya cerah masih hakim Di Youtube Ya udah kalau udah dengar Saya gak percaya Ya udah Memang saya mengatakan yang sebenarnya Bukan supaya dipercaya Saya mengatakan yang sebenarnya Karena memang itu yang sebenarnya Mau percaya atau tidak Ya ini urusan Engkau dengan Allah Silahkan saja Saya percaya Allah akan menjelaskan Ini ujian saja Ujian kesabaran Saya juga bisa mengerti Kalau saya dicurigai Karena memang menjelaskan Karena memang mencurigakan Tapi Alhamdulillah Misalnya Ya sudah Tenang saja Penggugur dosa Siapa tahu Kepahitan ini Banyak dosa lain yang mengundang kita jadi dicurigai Mungkin dulu kita pernah salah Baru sekarang ini sakitnya Ya Tenang saja Allah akan nolong kok Allah tahu kita enggak salah Misalnya begitu Kalau salah bagaimana Ya Ngaku lah Minta ampun Dia tidak memaafkan Kita tobat saja terus Yang membulak balik hati itu adalah Allah Terima kasih hadirin sekalian Mudah-mudahan Dengan adanya ceramah ini A'a Belum termasuk yang Seperti yang diceramahkan barusan Tapi mendengar banyak Kisah orang-orang yang Ihsan Sangat indah Dan sangat ingin seperti itu Ada cuplikan kata-kata ya Dari Ibn Qayyim Semoga Allah merahmati beliau Sesungguhnya kegembiraan hati Kesenangan Dan penyijuk hati Karena Allah Tidak ada yang menandingi Dan tidak ada yang menyerupai Satu apapun Dari kenikmatan dunia ini Jadi bahagianya Orang yang yakin kepada Allah Yang selalu ingat Allah Dan puas dengan penilaian Allah Senang sekali dengan semua Yang Allah berikan Yang Allah janjikan Hatinya itu selalu yakin Dengan jaminan Allah Itu bahagia Gembira Nikmat Yang tidak bisa ditandingi Oleh nikmat-nikmat dunia lain Itulah sebabnya Para waliullah Para kekasih Allah itu Udah selesailah nikmat Nikmat dunia dinikmati Tapi yang paling nikmat itu adalah Zikrullah Harusnya kita seperti itu Sholat itu nikmat Harusnya Zikr itu nikmat Munajat itu nikmat Kalau sudah sampai Yakin Terima kasih sahabatku sekalian Maaf Alhamdulillah Malam Jumat yang akan datang siapa? Ustaz Fahruddin Ustaz Fahruddin Kiai Fahruddin Adalah salah seorang pimpinan disini Beliau dititipi Allah Ilmu banyak tentang Hukum mawaris Insya Allah malam Jumat yang akan datang Ini karena kan wajahnya pasti berkaitan dengan warisan Ya Maaf ya Abah Nah sudah saya Niel Siap-siap Kita akan meninggalkan warisan Yang junior-junior Jangan mengharap-ngarap warisan Ya Berapa banyak orang yang bertengkar Bermusuhan Bahkan saling menzolimi Masalah waris ini Insya Allah malam Jumat yang akan datang Hadirlah Yai Fahruddin akan menyampaikan Ilmu penting sekali Selain ilmu tauhid Ilmu syariat yang penting Di antaranya adalah Ilmu tentang Mewaris ini Malam Jumat yang akan datang A'ah kemana? Saya mohon doa Tugas Nengok pesantren di Bers di Australia Itu juga Amanah dari Allah Thank you See you Next time Bahasa Inggris itu Ciptaan Allah juga Jadi tidak usah berkaya Biasa saja Yang pertama memang Gak bisa Yang kedua Gak ngerti Sama Itu juga Ciptaan Allah Tidak ada satupun Yang bukan ciptaan Allah Perlukah kita bisa Berbahasa Inggris? Kalau itu membawa manfaat Untuk dakwah Perlu Terima kasih hadirin Ini melepas stres Karena saya disana Pasti diuji dengan Selama bahasa Inggris Lalu disini Susah keluar Inggrisnya Karena wajah saudara Kurang memancing Wajah Indonesia Menjadi yang keluar Bahasa Indonesia lagi Banyak alasan Terima kasih ya Doakan Supaya bisa Banyak Manfaat disana Dan kembali dari sana Insya Allah Ada manfaat juga Mari kita membaca Al-Fatihah Sama-sama Ayat kursi Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas Sambil bersedekah Al-Fatihah 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الى جنة والناس اللهم صدي على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه يجمعين الحمد لله رب العالمين يا شهيد يا روكب يا قريب يا الخمد رحمين يا رب السماوات والأرض ورب العالمين Duhai Allah yang maha menata Telang kau dengarkan apapun yang terucap Ujamkan diri kami hanya yang benar menurutmu ya Allah Allahumma innan nas'adu ka'ilman na'fi'an Bimbinglah kami hanya dengan ilmu yang manfaat Ya Allah Berkahi majlis ini Ampuni dosa-dosa kami Engkau menyaksikan apapun Engkau menyaksikan apapun yang kami lakukan Ampuni ya Allah Sebanyak apapun maksiat Yang kami berbuat Engkau tahu semuanya Ya Allah ampuni Sehidam apapun Kehidupan yang pernah kami jalani Ampuni dosa yang tidak sengaja Ampuni maksiat yang sengaja ya Allah Ampuni dosa yang berulang-ulang Padahal kami tahu itu dosa Ya Allah Kau hapuskan air baik kami Kau tahu apa yang kami tutup Kutupi Allah Kau maafir wana Waliwani jina Baram umum Kamu terbangunasi Barang Duhai Allah Ampuni semua perbuatan buruk kami Pada ibu bapak kami Engkau menyaksikan semua ahli kami Engkau tahu berapa banyak luka di hati ibu bapak kami Ampuni kami ya Allah Ampuni semua perbuatan buruk kakak kami Ya Allah Ampuni dan sayangi orang tua kami Engkau tahu keadaan ibu bapak kami Ampuni seluruh dosanya Terima semua amal baiknya Berkahi sisa usianya Karuniakan khusmul khotimah Ya Allah Lapangkan kubur orang tua kami Engkau tahu keadaan kuburnya Ya Allah Bahagiakan dikubur Di alam barzat Di umal hisam Bahagiakan ibu bapak kami di surga Jangan biarkan tersentuh api neraka ya Allah Ampuni dan sayangi guru-guru kami Ampuni yang kau pilih jadi jalan hidaya Mulihakan guru-guru kami Ya Allah Bahagiakan jiwa keluarganya Keturunannya Ya Allah Ampuni hamba-hambamu yang kau saksikan Berbuat baik kepada kami Yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Semuanya kau saksikan Ya Allah Balas semua kebaikan hamba-hambamu Yang berbuat baik kepada kami Ya Allah Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zulimi Yang sengaja Yang tidak sengaja Engkau tahu siapapun yang pernah kami sakiti Bukakan hatinya agar bisa memaafkan kami Ya Allah Ya Allah Ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami Lapangkan hati kami Jadi pemaaf Ya Allah Cegahlah saudara kami Berbuat zulim kepada siapapun Allah Makir Lilmuminina walmuminat Walmuslimina walmuslima Al-Ahya imin kumal amuat Ya Allah Bahaya muhammadata Kabulkan doa kami Ya Rabb Engkau tahu Ya Rabb Segala yang kami harapkan Engkau janji akan mengabulkan hamba-hamba yang berdoa Kepada siapa lagi Kami meminta selain hanya padamu Sehanya Engkau Tuhan kami Ya Allah Hanya Engkau yang kuasa menolong kami Tidak ada selain engkau yang bisa menolong Asbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir Taqbal minayak alim Inna ka'an das-sami'ul alim Kabulkan Ya Allah Hadirin bagi yang mau doa Doalah masing-masing Jangan ragu-ragu Aluh janji Aluh malu Jikalau Ambahnya menengadahkan tangan Dan dikecewakan Amin Ya Allah Mintalah Apapun yang baik Hadirin Ya Allah Yang menyaksikan Kabulkan doa kami Ya Allah Tegabal minayak alim Kuatkan iman yang masih lemah Ya Rabb Berikan nikmatnya beribadah Doa yang kau hijabah Cukup beri kami dengan rezeki hanya yang halal barokah Lepaskan dari lilitan hutang Ya Allah Berikan kepada kami lahir batin sehat dan afiah Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi' Ya Rabb Berikan pendamping yang sedang menantikannya Engkau yang mengatur semua jodoh hambamu Berikan rumah tangan sakit Keturunan yang soleh Soleh Hafiz Terima kasih telah menonton Wahai yang mahatau segalanya Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina Di Wigur Hoihingya Atau dimanapun Engkau menyaksikan segalanya dengan sempurna Siapa lagi yang dapat menolong selain engkau Ya Allah Engkau maha kuasa Engkau maha baik Engkau maha penolong Selamatkan saudara-saudara kami dari kaum Jalimin Cukupi segala keperluannya Ya Allah Ibu dari segala kesedihannya Teguhkan imannya Ya Allah Sempurnakan perjuangannya Jadikan bukti Ya Allah Indahnya agamamu Jadikan jalan hidayah Bagi sebanyaknya hamba-hambamu Rupbana'atinamilladunkarrohmah Wahayilana min amrina rasyadah Alhumazuknal istiqomah Haruniakan kepada kami istiqomah Haruniakan kepada kami husnul khotimah Lindungi dari su'ul khotimah Ya Allah berkahi pesantren ini Berhakihi lingkungan ini ya Karim Berkahi negeri kami ini Haruniakan para pemimpin yang bertauhid Ya Allah jangan biarkan kami dipimpin oleh orang yang menyekutukan engkau Rabbana'atinam fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah tawakina azabanna Subhkana rabbi karebbilang isa tiamme yasifun Wassalamun allalemur sali ni Allah Alhamdulillahi rabbil alamin Ya Ada yang mutis silahkan Terima kasih Mohon maaf ya Mudah-mudahan dan mohon doa Supaya bisa melaksanakan Apa yang disampaikan Jangan hanya bicara Tapi juga bisa merasakannya Sekali lagi terima kasih Mohon maaf, mohon doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu ala ilahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah